Semakin hari Cak Imin ini dianiaya, semakin hari Cak Imin ini dikriminalisasi, semakin hari Cak Imin ini dianggap musuh kekuatan negara, maka ini bisa jadi Cak Imin akan nahi terus jadi popularitas mereka ini keterpilihan atau kesayangan masyarakat kepada Cak Imin dan Pak Anies ini bisa 100% sebelum pemilu. Cak Imin ini dimintai keterangan, kalau dimintai keterangan itu artinya memberi sambungan informasi. Kalau diperiksa, itu ada dugaan terlibat. Seperti dulu saya, seperti dulu saya waktu Pak Akil itu di UTT, saya dipanggil juga, orang berteriak, wah itu Pak Mahfud pernah terlibat dalam kasus korupsi Pak Akil Motar gitu. Lihat saya itu ke sana, dimintai keterangan, bukan diperiksa. Jadi begini menurut saya, dipanggilnya Muhammad oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa. Karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan ini, kasus ini kan sudah lama. Sudah lama dan terjadi ketika Muhammad menjadi Menteri Tenaga Kerja. Tersangkanya sudah ada. Jadi karena ini proses hukum, jadi mencari sambungan-sambungan Muhammad itu, ya dimintai memberi keterangan saja. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Ya guys, seperti yang sama-sama kita dengar tadi, begitulah tanggapan mengkopol hukum, yaitu Mahfud MD, mengenai langkah KPK yang memanggil ketua umum PKB, yaitu Mohaimin Iskandar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Caimin, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kemenaker guys. Jadi, menurut Mahfud MD, apa yang telah dilakukan oleh KPK tersebut, bukan bentuk politisasi hukum, melainkan murni proses penegakan hukum. Tapi di sisi lain guys, banyak juga pihak yang menilai bahwa langkah pemanggilan yang dilakukan oleh KPK tersebut kepada Caimin adalah bentuk politisasi hukum, ada juga yang mengatakan kriminalisasi, hingga sebagai bentuk penjegalan terhadap Caimin dan Anies Baswedan. Yuk, langsung saja kita simak pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa langkah KPK tersebut adalah sebagai bentuk penjegalan terhadap Caimin dan Anies Baswedan. Berikut videonya. Tahun 2012, mau diungkap sekarang. Kenapa dia tidak waktu Caimin sama Prabowo, diumumkan mau diungkap? Kenapa ketika Caimin dengan tokoh perubahan Anies, tiba-tiba mau diungkap? Ini kan menurut saya hati-hatilah. Tidak ada tebang pilih. Anda ini kan nangkap dulu dong Harun Masiku. Kriminalisasi terhadap orang yang di luar, yang didukung Pak Jokowi, itu kan terjadi. Kalau saya bilang kan udah mati saya kan, berarti kan dia akan main mata dong ngomong Jokowi. Demokrat ini. Kenapa demokrat yang anti-omnibus lo, tapi mendukung IKN? SB itu harus mencuntuh Megawati dalam soal kaderisasi anak. Jangan nyontoh Jokowi. Pemimpin yang dari mulai dia masa lalunya bagus, kemudian muncul di kawah cadra di muka. Bukan lahir dari politik dinas. Oke. Bukan karbitan, bukan juga didorong-dorong bapaknya. Pemimpin yang akan dipilih ke depan, pemimpin berintegritas. Sosialog Musni Umar menyoroti pemanggilan Muhaymin Iskandar atau Caimin oleh KPK. Musni Umar menduga pemanggilan tersebut berkaitan dengan dunia politik, sebab Caimin dipanggil hanya berselang beberapa hari setelah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikannya dalam status twitternya at Musni Umar. Pemanggilan Muhaymin Iskandar untuk diperiksa oleh KPK dinilai Musni Umar sulit dihindari. Lantaran kasus dugaan korupsi 12 tahun lalu baru mulai dilakukan penyelidikan. Dirinya pun menilai pemanggilan Caimin tidak terkait erat dengan kepentingan politik akan sulit dibantah. Jika KPK lanjut memeriksa atau membuka kembali kasus dugaan korupsi Pak Muhaymin Iskandar 2012 saat menjabat menakhir, maka secara terang-benerang dapat dikatakan, dapat diduga pihak yang berkuasa sedang memanfaatkan KPK sebagai bagian dari instrumen untuk menjegal Anies Baswedan sekaligus mengkriminalisasi Pak Muhaymin Iskandar. Kenapa? Satu, setelah dicawapreskan oleh Pak Anies Baswedan baru KPK mengumumkan bahkan mengeluarkan surat monggilan terhadap Pak Muhaymin Iskandar untuk diperiksa terkait dengan kasusnya itu. Mengapa sejak tahun 2012 sampai 2023 saat mengharap pemilu dan kemudian dicawapreskan oleh Anies Baswedan baru dipanggil. Ini kan aneh. Kedua, ini bagian dari kepanikan patut diguga sebagai bagian dari kepanikan pihak yang berkuasa. Karena melihat dua figur ini memiliki masa yang saya kira cukup nyata pendukungnya. Besar sekali di negeri ini. Jadi, tidak dihalangi. Tapi, proses penghalangannya merusak citra penguasa sendiri. Merusak citra KPK sendiri. Maka, jangan menyalahkan siapa-siapa. Jika satu, KPK nanti tidak akan dipercaya oleh publik. Kalau, melanjutkan kasus ini, dalam arti, menjadikan dirinya sebagai instrumen oknum-oknum yang berkuasa. Kelompok pendidikan berkuasa. Kedua, jangan salahkan siapa-siapa juga jika kelak nanti para pendukung, masa pendukung, masa fanatisan dari kedua figur ini tambah dengan kekuatan politik dari partai politik. Pengusungnya bereaksi dan memprotes. Cara-caranya, ya cara-cara masa. Nah, jangan salahkan siapa-siapa lagi. Karena, berarti, itu kan sudah diciptakan. Jadi, diciptakan oleh oknum-oknum yang berkuasa atau oleh KPK sendiri. Kalau ada reaksi yang keras dari masa, maka, itu adalah sudah dipastikan. Diciptakan atau sebagai akibat dari sikap KPK. Pusik KPK yang sedang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkuasa. Guus Imin, bagaimana membaca langkah KPK yang melakukan proses penyidikan dugaan kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenangker? Terjadinya di 2012, saat itu Anda menjadi Menteri dan prosesnya sedang berlangsung sekarang. Bagaimana Anda membaca itu? Ya, saya harus hormati, hargai, dan dukung penuh semua langkah-langkah KPK dalam menuntaskan kasus korupsi. Bahkan, kalau mau tahu, saya juga salah satu pembuat undang-undang awal KPK ketika awal reformasi. Sehingga bagi saya, pemberantasan korupsi, menuntaskan kasus korupsi, akan saya dukung terdepan untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari langkah-langkah kita bersama untuk menghentikan dan membersihkan bangsa ini dari korupsi. Itu komitmen saya. Ya guys, begitulah penilaian pihak-pihak yang mengatakan bahwa peristiwa pemanggilan Cak Imin oleh KPK tersebut adalah upaya penjegalan Cak Imin dan Anies Baswedan karena mereka menganggap bahwa kasus dugaan korupsi yang diusut oleh KPK ini guys sudah terjadi pada tahun 2012 yang lalu ketika Cak Imin pada saat itu menjabat sebagai Menaker Trans. Lalu, kenapa baru sekarang kasus ini dimunculkan lagi setelah sesaat Cak Imin dideklarasikan sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Ya guys, itulah kira-kira alasan pihak-pihak yang mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Cak Imin tersebut adalah politisasi dan sebagai bentuk upaya penjegalan terhadap Cak Imin dan Anies Baswedan. Tapi guys, kalau saya secara pribadi saya lebih sepakat dengan pendapat Mahfud MD yang mengatakan bahwa ini murni kasus hukum bukan bentuk politisasi hukum. Toh juga pemanggilan itu hanya untuk permintaan keterangan biasa atas kasus tersebut guys. Itu artinya Cak Imin tidak dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka. Lalu, ngapain harus ribut? Dan diartikan yang macam-macam yang juga belum tahu atas kebenarannya. Bagaimana guys, kalau menurut kalian silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini dan terima kasih.